Memirsa calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Asidikiyah di kawasan Kebonjerug, Jakarta Barat. Rano Karno berjanji akan memprioriteskan perkembangan pendidikan termasuk madrasah hingga pesantren. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bertemu dengan pimpinan Pusat Pondok Pesantren Asidikiyah, K.H.J. Ahmad Marus Iskandar di kawasan Kebonjerug, Jakarta Barat. Selain selaturahmi, Rano sekaligus bersiarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Asidikiyah, K.H.J. Nur Muhammad Iskandar, tokoh yang sudah ia kenal sejak lama. Dalam kesempatan ini, Rano Karno menyampaikan visinya soal pendidikan dan rencananya untuk memprioritaskan pendidikan tak hanya bagi sekolah formal, namun juga untuk Pondok Pesantren dan madrasah. Sebetulnya tempat ini tidak asing buat saya. Saya kenal dengan abah beliau, K.Nur Muhammad, dari mulai tahun 2007 waktu itu. Jadi kalau pun saya ke sini, saya bilang, wah luar biasa, masih diteruskan oleh putra-putri. Jadi ya inilah salah satu ya ajang kita bersilaturahim. Setelah ini kita ziarah, berdoa, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah. Itu aja sebetulnya. Saya akan fokus kepada dunia pendidikan. Pesantren itu dunia pendidikan. Mungkin bentuknya saja berbeda. Tapi artinya fondasi dari sebuah bangsa atau fondasi itu adalah pendidikan. Makanya kenapa sidul anak sekolahan. Jadi yang namanya sekolah bukan hanya di sekolah. Tapi di Pesantren kita belajar, di madrasah kita belajar. Istilah seperti itulah. Artinya akan ada keberpihakan tentang dunia pendidikan. Kunjungan Rano Karno ke Pondok Pesantren Asidikia ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya ia pernah menyambangi tempat ini pada tahun 2008. Dari Jakarta, Maulana Iqbal, Sebastian Pascal, Jurnalis NTV melaporkan.